Kemudian disitu Tidak ada siapa yang bersama Mas Tidak Maka jadi jawaban Maka akan diranggul Maka jalan-jalan sama Ada pun yang tidak bersyukur dengan mereka Ditinggalkan Diboykot Diblokir Baik Tadi sudah saya sampaikan Membenci ini Munculnya dari mana Dari hati Jadi tidak diperbolehkan bagi kita Untuk membenci saudara kita Selama dia muslim Selama dia kawan kita Tidak boleh kita membencinya Walaupun terjadi gesekan Namanya orang dengan saudaranya itu Gesekan biasa Tapi jangan sampai dibenci Oleh karena itu Sikap yang paling ideal Dalam bermuamalah itu Ketika terjadi gesekan Ya memaafkan Gemar memaafkan manusia Tidak diambil hati Tidak disimpan Bukan kemudian ya sudah maafkan Tapi dicatat Ya sama saja kalau itu Dimaafkan ya dirupakan Taghoful Dilupakan Tidak dianggap Nah Ikhwan ikhidin Rahimani Warahimakumullah Ini Kalau yang terkait Antara hubungan orang Dengan orang lain Dalam masalah Kepribadian ya Beda kalau urusannya Masalah agama Kita membenci Kita membenci orang itu Karena dasar agama Karena orang itu orang kafir Misalkan Atau dia ahlul bid'ah Penyeru bid'ah Kita membenci dia Bukan karena pribadi kita Kan berarti Kita membenci dia Karena Kita tidak rela Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Dijadikan sebagai bahan permainan Nah itu Jadi Kalau kita membenci Bencilah karena Allah Jangan benci karena urusan pribadi Marahlah Kalau hak Allah yang dilanggar Marahlah Kalau hak Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang dilanggar Ya Kalau selain itu Maka Kita tidak diperbolehkan Untuk Marah dan membenci orang Ikhwanibidin Rahimani Warahimagumullah Nah Disini Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan La tabagadu Jangan kalian saling membenci Tentu disini juga Kita Disamping berupaya Untuk tidak membenci saudara kita Maka kita pun Harus menjauhkan diri Dari Faktor Eksternal Faktor yang muncul Dari luar Yang itu Akan menanamkan Kebencian Antar kita Yaitu apa Sikap namimah Namimah itu apa Adu domba Pelakunya disebut Namam Pengadu domba Nah ini wajib diwaspadai Orang kayak gini Disamping kita Menumbuhkan sikap Suka memaafkan Tidak membenci Saudara Kita harus Mewaspadai Orang Yang kerjaannya Itu apa Mengadu domba Melakukan Namimah Dan ini disebutkan oleh Ibn Raja Kalhambali Rahimahullah Jadi termasuk Makna hadith ini Kita harus menjauhi Sikap namimah Dan orang-orang Yang melakukan namimah Kita jauhi Jangan kita dekati Orang-orang kayak gitu Namimah ini Perusak Pelakunya adalah orang-orang Yang telah merusak Persaudaraan Namimah itu apa Disebutkan oleh Al-Baghawi Rahimahullah Naklul hadithi Min Qawmin Ila Qawmin Ala Jihadil Ifsadi Wasyar Namimah itu Adalah Mengutip Perkataan Satu pihak Lalu disampaikan Ke pihak Yang kedua Untuk merusak Hubungan Dua pihak Tadi Difaham ya Itu namimah Ya Mengutip ucapan Pihak satu Tentang pihak Kedua Tujuannya untuk Merusak Hubungan Persaudaraan Itu namimah Ini perusak Uhuhuah ini Perusak Persaudaraan Dan orang Yang melakukan Sifat semacam ini Harus Kita jauhi Namimah ini Bukan saja Dilakukan sekarang Oleh Para Apa namanya Awam Atau orang-orang Biasa Orang yang katanya Ustadz Ngakudai Melakukan Cara-cara Semacam ini Cara-cara Kotor Dan rendahan Seperti ini Mengutip Pernyataan Asatidah Tentang seorang Ikhwah Asatidah Tau Ikhwah itu Begini Begini Sebenarnya Ikhwan ini Sifatnya Begini Punya catatan Begini Dalam keadaan Orang ini Yang menyampaikan Itu Ingin Merusak Hubungan Antara dua Pihak ini Ikhwan ini Dengan Asatidah Tau dari mana Lah orang ini Sendiri Tidak butuh Asatidah Sebenarnya Di lain Kesempatan Dia celah Dia jatuhkan Kehormatan Eh giliran Karena ada Kepentingan Ngutip juga Ucapan Asatidah Untuk menjatuhkan Seorang Ikhwan Ada orang Semacam ini Orang rendahan Dan hina Seperti ini Ikhwan Ibn Rahimani Warahim Ini cara-cara Kotor Cara-cara Yang kotor Gak mesti Langsung Pakai Omongan Pakai Audio Ustadz Fulan Mengucapkan Begini Nanti Si Namam Ini Tukang adu Domba Ini Mutip Ucapan Ustadz Lain Seolah-olah Membantak Ustadz Yang satu Sana Terus Diberi judul Bantahan Ustadz Fulan Terhadap Ustadz Fulan Cara-cara Kotor Rusak Orang-orang Semacam ini Harus kita jauhi Sejauh-jauhnya Jangan kita dekati Yang aneh itu Ketika melakukan Cara-cara Semacam ini Terus Dijauhi Ditindari Kok sempat-sempatnya Ngomong Kenapa Saya dijauhi Pada Mblokir Saya Kamu sendiri Melakukan Cara-cara Begitu Siapa yang Ngajarin Mana Bimbingan Ulama Kok nomor Saya Diblokir Kok saya Dijauhi Kamu melakukan Cara-cara Tadjasus Kayak gitu Bimbingan Ulama Siapa Namimah Semacam itu Bimbingan Ulama Siapa Itu Ya 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 Jadi ini Harus kita jauhi Jadi kalau kita Tidak ingin Ada rasa benci Antara kita Jauhi Termasuk Perbuatan Namimah Dan orang-orang Yang suka Melakukan Namimah Ikhwan Ikhidin Rahimani Rahimah 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 Belum Saya kalau Nggak Di stop Bahaya Sampai Jam 12 Nanti Rahimah 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 Seag Hai